Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka kegiatan Duta Anti-Narkoba Angkatan 8 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Jambi tahun 2021 Rabu Pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pustik Larchap Kota Jambi. Maulana menuturkan peserta Duta Anti-Narkoba tersebut merupakan anggota pramuka penegak di seluruh sekolah yang ada di Kota Jambi. Dengan tujuan memberikan edukasi tentang bahaya narkoba serta menjadi duta di keluarga masing-masing, sekolah dan di lingkungan masyarakat untuk melawan narkoba pada generasi milenial. Maulana menambahkan kegiatan tersebut merupakan percontohan secara nasional yang juga diapresiasi oleh kuartir nasional dan telah menginformasikan ke daerah-daerah di Indonesia bahwa Kuartcap Kota Jambi memiliki duta anti-narkoba. Maulana juga berharap kegiatan ini dapat bersinergi dengan BNN Kota Jambi, Polresta, Toko Masyarakat dan Toko Agama ini dapat membuat generasi muda di Kota Jambi terbebas dari narkoba. Hari ini saya hadir di Kuartir Cabang, Rekan Pramuka Kota Jambi untuk membuka kegiatan pembentukan dan pelatihan duta anti-narkoba, Rekan Pramuka Kuartir Cabang Kota Jambi. Yang kami latih untuk angkatan ke-8 ini, jadi sudah ada 8 angkatan adalah adik-adik penegak. Di semua sekolah di Kota Jambi, tujuannya diberikan pemahaman kepada mereka tentang bahaya-bahaya narkoba, kemudian menjadi duta di keluarganya, di lingkungannya, di sekolahnya untuk melawan narkoba supaya anak-anak muda kita terbebas dari narkoba. Kegiatan ini menjadi percontohan misalnya nasional. Kuartir nasional mengapresiasi sekali kegiatan ini dan menceritakan ke daerah-daerah lain bahwa di Kuartir Cabang Kota Jambi ada duta anti-narkoba dari Rekan Pramuka. Pemegahan dengan kegiatan ini sinergi dengan BNN Kota, dengan Polresta.